Intro Selamat datang di channel saya, Dekor Ruang, bersama saya Gabriel Kembali. Nah, di video ini saya mau bahas beberapa bahan yang bisa Anda gunakan sebagai meja atas atau top table kitchen set Anda. Bagian ini. Nah, saya akan bahas beberapa bahan yang tidak terlalu saya rekomendasikan dan saya akan bahas beberapa bahan yang akan saya rekomendasikan dan sering saya gunakan di proyek saya sebagai meja atas atau table top kitchen set. Nah, mungkin Anda sudah tahu beberapa bahan, namun mari kita bahas beberapa kelebihan dan kekurangannya. Nah, secara singkat saya akan sebutkan beberapa jenis bahan yang umum digunakan sebagai bahan meja kitchen set Anda, top table kitchen set Anda. Nah, biasa dimulai dengan ada granit, ada solid surface, ada marmer, ada kayu solid, ada HPL, ada juga stainless, ada juga meja beton plus keramik. Jadi, sebenarnya cukup banyak pilihan, namun yang akan saya bahas kali ini, tiga rekomendasi yang saya sarankan Anda gunakan untuk table top kitchen set Anda. Nanti saya akan bahas kenapa tiga lainnya tidak terlalu saya rekomendasikan. Eh, empat lainnya tidak saya rekomendasikan. Tadi ada tujuh ya. Oke, nah, bahan pertama yang ingin saya rekomendasikan, dan ini sebenarnya bahan yang sangat umum adalah granit. Nah, jadi bisa Anda lihat di depan saya ini ada banyak contoh granit. Tidak semuanya granit. Nah, yang bukan granit saya pisah dulu. Ini bukan granit. Ini bukan granit. Ini bukan granit. Ini bukan. Ini bukan granit. Ini bukan granit. Ini juga bukan. Nah, jadi ini granit ya. Nanti saya kasih lihat lebih dekat ke kamera. Ada lebih banyak lain, ada lebih banyak contoh granit sebenarnya. Jadi, ya, nih, lebih banyak nih. Tuh. Nah, jadi granitnya. Jadi, kenapa granit yang pertama saya sarankan? Pertama adalah, granit ini adalah batu alam yang paling umum digunakan untuk kitchen set bagian atas. Ya, untuk bagian atas. Karena, kenapa sering digunakan granit? Satu, kelebihannya adalah granit ini cukup kokoh. Dia awet. Dia bisa, secara fisik, dia bisa tahan bertahun-tahun. Dan granit ini, pori-porinya ada, tapi tidak terlalu besar. Sehingga kalau Anda orangnya rapi, maka sebenarnya tidak terlalu masalah pakai granit. Itu kelebihannya. Kelebihan lainnya adalah, tersedia banyak corok granit nih. Jadi, bisa Anda lihat, mulai dari yang warna hitam. Mengkilat. Ini namanya Absolute Nero, ya. Jadi, bintik. Dia hitam, tapi ada bintik-bintik emasnya sedikit. Iya, tuh. Ada bintik-bintik emasnya. Terus, yang umum lain digunakan adalah, Nah, ini yang paling murah nih. Setahu saya, granit paling murah itu granit Star White. Ya, dia warna abu dengan bintik-bintik hitam, ya. Tebalnya biasa sekitar 2 cm. Rata-rata granit 2 cm ada yang lebih tebal. Nah, jadi ini harganya cukup terjangkau, seperti yang abu atau yang hitam. Mereka dijual lembaran. Ada juga granit yang lebih mahal, seperti ini. Ini namanya Fiskon White Granit. Dia seperti Star White, tapi coraknya lebih cantik. Ya, lebih cantik, lebih berpola motifnya. Ada juga yang warna kayak begini. Orangnya. Namanya Egypt Red Granit. Ada juga yang hijau. Ah, maaf. Ini bukan granit, sorry. Ada juga yang merah, begini. Merah, macang ya. Jadi, granit ini saya rekomendasikan karena memang satu awet, harga terjangkau, pilihan warna banyak. Nah, apa kekurangannya? Kekurangan granit memang adalah tetap ada pori-porinya. Meskipun tadi saya sebut pori-porinya kecil, tapi pori-porinya ada. Jadi, kalau dia, kalau Anda misalnya tuangkan cairan yang berwarna seperti kopi atau teh, dan tidak segera andalap, maka ada kemungkinan cairan tersebut akan diserap oleh granit ini, pori-porinya. Dan, kalau sudah terserap, agak susah menghilangkannya. Apalagi kalau yang terserap itu bersifat minyaknya. Ya, minyak. Jadi, kalau sudah diserap minyak ke sini, ada cara-cara untuk menghilangkannya, tapi sangat susah ya. Apalagi kalau granitnya banyak spot-spot minyak, spot-spot kopi, teh, cairan berwarna, maka agak susah dihilangkan. Terus, kedua, kalau kena asam ya, asid, hal-hal ya, cairan-cairan bersifat asam, misalnya seperti jeruk nipis, kadang bisa jadi mulai kusam. Dan, salah satu kekurangan yang lagi, kalau Anda tidak sengaja menjatuhkan benda tajam, dan ini compel, compelnya dalam, itu setahu saya tidak bisa diperbaiki. Jadi, compelnya akan tetap ada di sana selama Anda gunakan kitchen itu. Nah, jadi, meskipun banyak kekurangannya, tapi lebih banyak kelebihannya. Dan granit akan menjadi pilihan yang oke, yang aman untuk kitchen set Anda. Nah, satu lagi kekurangannya. Kekurangannya adalah, granit ini sambung, kalau kitchen Anda terlalu besar, atau bentuknya L atau U, maka sambungan antara satu granit dengan granit lainnya akan kelihatan. Jadi, kalau disambung begini, ini bagian tengah ini, bagian ini pasti akan kelihatan. Kalau Anda tidak keberatan, ya tidak masalah, karena rata-rata kitchen punya sambungan seperti itu. Jadi, granit adalah bahan pertama yang saya sarankan, karena keawetannya. Jadi, treatment-nya juga gampang, biasa bisa dipoles lagi untuk mengkilat, mungkin sekitar 2 tahun atau 3 tahun sekali. Tapi, kalau pun tidak, tidak masalah. Bahan pertama, granit. Pilihannya banyak. Silakan Anda cari toko supplier granit di daerah Anda. Kalau butuh info lebih lanjut, silakan hubungi saya di komentar atau di nomor WhatsApp saya yang ada di deskripsi. Itu bahan pertama. Oke? Bahan kedua apa? Saya geser dulu. Saya geser lagi. Geser. 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 Nah, bahan kedua yang senang saya rekomendasikan adalah Anda tahu ini apa? Bisa tebak ini apa? Nah, jadi ini adalah solid surface. Nah, belakangan solid surface jadi sangat populer untuk bahan tabletop kitchen set. Termasuk saya, 80% klien saya sekarang mau pakai solid surface. Jadi, mari kita bahas apa keunggulan solid surface. Nah, keunggulan yang seringkali dielukan, dipromosikan solid surface adalah kalau install solid surface tidak akan terlihat adanya sambungan. Jadi, kalau mana ya? Jadi, kalau Anda harus nyambung, solid surface Anda harus disambung, maka tidak akan kelihatan sambungan ini. Asal warnanya sama ya. Tidak akan kelihatan sambungan. Beda halnya dengan granit. Kalau granit, kelihatan pasti. Kalau solid surface tidak akan terlihat. Itu keunggulan pertamanya. Kedua, solid surface bisa dibuat dengan berbagai macam warna dan corak ya. Jadi, kalau Anda misalnya Anda suka warna-warna yang ngejreng, kuning, merah, Anda tidak akan dapatkan warna itu di granit. Nah, tapi solid surface ada. Nih contohnya, warna merah. Meskipun saya sendiri tidak suka warna-warna ngejreng seperti itu, saya lebih cenderung. Masalah sambungan tidak akan kelihatan. Dan, salah satu keunggulan lainnya adalah karena solid surface ini adalah, bahan utamanya adalah resin atau akrilik. Resin ya? Ini resin. Ada juga yang pakai akrilik. Nah, maka pori-porinya sangat kecil. Bahkan nyaris tidak ada. Jadi, terhadap cairan, solid surface cenderung lebih tahan dibandingkan granit. Asal perawatannya juga cepat. Nah, karena ada dua jenis solid surface kalau saya kategorikannya. Ada solid surface cetakan seperti ini. Ini dicetak manual oleh tukang. Ini semua solid surface dicetak oleh tukang saya. Tebalnya cuma 1,2 cm. Nah, ini cenderung lebih menyerap cairan. Ada yang bilang solid surface tidak menyerap cairan. Tapi saya pernah coba, kalau dibiarkan cairan agak lama, dia ada bekasnya. Tapi, kalau itu cairannya air, maka biasanya nunggu waktu dia bisa kering sendiri kalau belum terlalu dalam. Nah, tapi solid surface yang cetakan pabrikan, seperti merek Korean misalnya, setahu saya itu anti-air. Tidak akan menyerap airnya. Jadi, itu keunggulannya. Nah, kalau Anda pemakai kitchen yang cukup rapi, solid surface seperti ini pun sudah cukup bagus. Kalau harganya dibandingkan granit, mirip-mirip. Ada granit yang lebih murah dari solid surface, ada granit yang lebih mahal. daripada solid surface. Jadi, solid surface ini harganya di tengah-tengah ya. Dan, kalau ini compel, Anda kena pisau, kena panci, terus compel agak dalam, ini masih bisa di-service lagi. Jadi, seperti sedia kalau tinggal dipoles saja. Jadi, keunggulannya apa? Solid surface tersedia banyak pilihan warna, tidak ada sambungan, pori-pori kecil, dan terlihat elegan, mewah, dan modern. Granit seringkali, kalau tidak bagus desainnya, cenderung memberi kesan agak kuno, dan, apa ya, agak keruh kalau tidak bagus pemilihan warna kabinetnya. Gelap, gelap sekali. Jadi, ya, harus pintar-pintar milih kabinet. Nanti saya kasih lihat contoh kitchen yang saya pakai granit, dan saya juga pakai solid surface. Saya kasih contohnya nanti di akhir video ini. Oke, jadi ini rekomendasi kedua. Solid surface. Anda bisa pilih warna, pilih coraknya, bintik-bintik, atau garis-garis, terserah. Kebanyakan bintik-bintik ya kalau solid surface. Oke, sudah dibahas. Solid surface. Tadi granit, sudah, solid surface sudah. Nah, pada dasarnya sebenarnya hanya dua ini yang senang saya rekomendasikan kepada Anda sebagai bahan untuk meja atas kitchen set. Nah, bahan ketiga, tidak terlalu saya rekomendasikan, tapi kalau mau dipakai masih memungkinkan. Nah, apa itu bahannya? Itu adalah marmer. Berat loh ini. Granit, marmer, berat-berat. Oh iya, satu lagi. Solid surface jauh lebih ringan daripada granit dan marmer. Sehingga kalau ditaruh di atas kabinet, tidak terlalu memberi tekanan beban kepada kabinet. Itulah. Itu tambahannya sedikit. Nah, bahan ketiga, yaitu marmer. Pada dasarnya marmer juga, marmer bukan granit, tapi batu, mungkin bisa disebut batuan alam ya. Saya baca ini adalah hasil dari batu kapur yang terendap cukup lama. Nah, setahu saya, marmer ini pori-porinya lebih besar daripada granit. Jadi kemungkinan menyerap airnya lebih besar juga. Nah, tapi setahu saya banyak marmer digunakan untuk lantai atau lapisan dinding. Jadi, kalau untuk meja atas kitchen, tetap saya rekomendasikan granit atau solid surface. Tapi ada beberapa jenis marmer yang mungkin sering digunakan untuk meja atas kitchen. Nah, yang sering saya gunakan adalah ini. Namanya Carrara, Itali Marmer. Jadi memang cantik. Putih dengan putih dengan corak-corak abu seperti itu. Kalau dalam ukuran yang besar, dia terlihat sangat cantik memang. Lalu ada juga ini marmer CN White. Jadi kayak kristal. Lalu ada yang warna hijau. Kalau suka hijau-hijau rumut, nah ini bisa juga nih. Ya. Nah, ini juga ada marmer. Nah, ini unik nih. Ini compress marmer. Ini marmer buatan. Jadi marmer yang dipadatkan buatan ya, bukan oleh alam. Nah, saya pernah pakai sekali ini. Ini kitchen saya di belakang pakai yang ini nih. Ya. Jadi dia warnanya polos. Tidak ada motif alami. Nah. Jadi saya tidak banyak menjelaskan tentang marmer. Karena satu saya jarang pakai untuk kitchen saya. Tapi kalau secara kekuatan, saya rasa lebih kuat granit. Lebih awet granit. Dan ini lebih besar pori-porinya. Dan peruntukannya biasa justru untuk lantai atau pelapis dinding. Tapi kalau mau buat kitchen, Anda ada satu corak atau warna marmer yang Anda naksir betul mau Anda pakai ya silahkan. Tidak masalah. Asal Anda pemakai kitchen yang rapi. Oke. Jadi itu tiga bahan utama yang saya rekomendasikan. Dua yang sangat saya rekomendasikan. Satu yang saya cukup rekomendasikan. Yaitu granit, solid surface, dan marmer. Marmer. Nah. Apakah ada bahan lain selain itu? Tadi saya bilang ada. Pertama, solusi lainnya adalah HPL. Jadi, HPL yang dipakai untuk... Sebentar ya. Saya dekatkan kameranya. Iya. Bentar. Set. Nah, akan lebih enak begini. Ya. Kembali lagi. Jadi, HPL juga bisa digunakan untuk bagian atas kitchen. Nah, tapi kekurangannya apa? Kekurangannya adalah karena HPL ini hanya sebenarnya sebuah layer tipis, lapisan tipis. Maka, khususnya di area sink ya. Dan di area sambungan bagian depan, bagian ini. Dan bagian sink. Kalau... Karena itu adalah bagian-bagian yang akan sering tersenggol-senggol. Nah, HPL ini tidak cukup kuat kalau digunakan, aplikasikan sebagai meja atas. Kitchen khususnya. Karena di kitchen kan akan ada banyak cairan. Banyak kegiatan potong-memotong. Dan macem-macem. Saya rasa tidak cukup kuat dan tidak ideal HPL ini. Meskipun ada yang pakai. Ini saya kasih contoh video orang, saya nggak tahu siapa ya. Saya ganti. Ini kitchen yang akan saya ganti dengan kitchen saya. Dia pakai HPL untuk meja atasnya. Lihat hasilnya kayak apa. Ya. Jadi, saran saya jangan pakai HPL untuk kitchen. Kecuali kitchen kering. Ya. Yang tidak ada masak-memasak. Atau... Untuk... Lemari-lemari lain, silakan lah. Untuk kredensa boleh lah. Untuk bagian atas. Tapi jangan kitchen. Kalau mau ya silakan. Tapi tanggung sendiri resikonya. Ya HPL. Tadi udah HPL. Kelima. Kayu solid. Di luar negeri kayu solid ini banyak dipakai untuk meja atas top table kitchen set. Nah. Kalau Anda mau pakai kayu solid, silakan. Tapi... Saya hanya pernah pakai satu kali. Dan hasilnya kurang memuaskan ya. Bisa jadi karena kayu yang saya pakai kurang bagus. Jadi, kalau Anda mau pakai kayu seperti ini, pastikan kayunya kering. Kayunya memang sudah di finishing dengan baik. Kenapa? Kalau tidak, kayu Anda akan jamuran. Kayu yang tidak di treatment dengan baik, masih basah dalamnya, akan jamuran, sering terkena cairan, dan mulai berubah warna. Atau kalau tidak kering betul, nanti kayu Anda pertamanya lurus, 3-4 minggu kemudian, perubahan cuaca mulai melengkung. Jadi, dan kayu ini lebih rentan terhadap goresan-goresan. Oh iya, solid surface, granit, dan marmer cukup tahan terhadap goresan. Bukan anti-gores ya. Bisa tergores. Tidak ada tabletop yang tidak bisa gores. Pasti bisa gores. Cuma, ketahanannya cukup kuat menahan goresan. Solid surface menurut saya sedikit lebih. Ya, ada yang kuat kalau pabrikan, korean kuat. Tapi kalau cetakan seperti ini masih bisa gores, tapi masih bisa dipoles. Granit lebih kuat, tapi agak susah dipoles kalau terlalu banyak compelnya. Jadi, kayu seperti itu kekurangannya. Terus, beton. Oh iya, kayu tapi tampilannya memang akan terlihat cantik dapur Anda kalau bisa dipadukan. Tapi ya itu, di Indonesia cuacanya tropis, banyak kelembaban, jadi saya tidak terlalu rekomen. Terus, meja beton. Nah, ini banyak rumah-rumah sudah ada beton, ada keramiknya. Secara kekuatan, kuat. Bisa bertahun-tahun. Keramik juga cukup tahan gores. Tapi, hal yang paling tidak saya suka dari beton dan keramik adalah tidak cantik tampilannya. Kabinet kita harus menyesuaikan meja beton yang sudah dibikin. Tidak bisa bermain-main dengan desain. Dan tampilannya tidak cantik karena kalau pakai keramik, sambungan-sambungan keramiknya kelihatan. Iya, kalau pemilihan keramiknya cantik. Kalau pemilihan keramiknya rada-rada norak, ya sudah. Buradul Kitchen Anda jadinya, ya. Jadi, untuk video ini, tadi saya senang merekomendasikan granit. Kedua, saya senang merekomendasikan solid surface. Dan keempat, marmer. Ya. Nah. Eh, ketiga, marmer maksud saya. Nah, ini bahan-bahan yang kalau Anda pilih, maka ini bahan yang aman Anda gunakan. Anda tidak akan kecewa, tidak akan menyesal. Nah, kalau Anda punya pertanyaan, kitchen saya cocoknya pakai apa, solid surface, pakai granit, atau marmer, atau harganya berapa, cara aplikasinya gimana, atau pertanyaan lain, silakan hubungi saya lewat komentar di bawah ini. Dan Anda bisa hubungi saya lewat nomor WhatsApp saya di deskripsi di bawah ini. Baik, sekian video kali ini. Kalau video ini bermanfaat untuk Anda, Anda suka video ini, jangan lupa like videonya. Kalau Anda rasa mau nonton video-video berikutnya, di channel saya, jangan lupa subscribe channel saya. Baik, terima kasih sudah menonton. Salam, salam dekor world.